Intro Salam Lenter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pagi hari yang berbahagia ini Ijinkan saya menjawab sebuah pertanyaan Berkaitan penggunaan arang Untuk tanaman kelapa sawit Karena masih banyak ingin menambahkan Di dalam media tanam di tanaman kecamba Di penanaman kecamba Ataupun tanaman baru Ataupun tanaman belum menghasilkan Bahkan sampai tanaman yang sudah panen Bisa gak sih Pak PNT ditambah dengan arang Arang banyak sekali Ada arang kayu, arang sekam Ataupun arang-arang yang lain Bahkan memang di beberapa proses penyembelian hewan Itu ada juga tulang Yang bisa kita buat arang tulang Sehingga bahwa kali ini saya akan menjelaskan secara general saja Apa sih sebenarnya keuntungan Ketika kita menambahkan arang Di dalam mekanisme penanaman Tanaman kelapa sawit kita Bahwa arang sendiri bisa terbuat dari Kayu, sekam, tulang, tempurung kelapa Yang paling banyak sekarang Produksinya adalah mungkin sekam Ketika kita bawa menggilingkan padi Ada sekamnya Kemudian tempurung kelapa juga Banyak sekali Produksinya itu banyak sekali Sehingga pada prinsipnya Yang paling banyak digunakan sekarang adalah Untuk tempurung kelapa Atau arang batok kelapa Yang mana bahwa arang batok kelapa Banyak diolah menjadi arang aktif Yang nanti akan saya jelaskan secara lengkap Kemudian di dalam Kandungan Di dalam arang sendiri Ada kalsium Ada pekalium Pospor Natrium Magnesium Dan di dalam Yang khusus di dalam sekam sendiri Di arang sekam ada kandungan silikat Yang tinggi Sangat tinggi sekali Sehingga banyak juga bahwa Ketika arang ini digunakan Untuk media hidroponik Khususnya arang sekam ini Banyak sebagai campuran hidroponik Lihat Arang ini kandungan tertingginya Apa sih sebenarnya? Bahwa arang sendiri adalah Proses pembuatannya adalah Sekali lagi Mengenai karbonisasi Karbonasi Dimana bahwa terjadi Pemanasan 300-900 derajat celcius Dimana tidak ada oksigen Ketika ada oksigen Makan menjadi abu Tidak ada oksigen Atau minum oksigen Terbawa di Ibaratnya itu Diks disangret Tapi kok benar-benar Tidak ada oksigen Kemudian Beberapa produk Arang itu Juga akan di crushing Atau dihancurkan Kemudian Di ayak Kemudian diaktifasi Ini yang Pada prinsipnya Pada penggunaan arang Seandainya Bapak ibu semua Dan para petani semuanya Itu memiliki arang Dalam jumlah yang banyak Maka penggunaan ketanaman Janganlah bonggol Bongka-bongka Seperti Penggunaan sebagai media Anggrek Jangan Tapi adalah di Keras Di ayak Kemudian Atau langsung Ditebar ke lapangan Sehingga dia nanti Akan memiliki Rata-rata Satu gram arang Itu memiliki Luas penampang Secara total Adalah 250 meter persegi Artinya memang Sangat luas sekali Penampang melintangnya Hal ini Dengan adanya Karbon yang sangat tinggi ini Maka arang bisa dimanfaatkan Manfaat utama Dari penggunaan arang sendiri Adalah Terjawab Kemampuan arang Dalam menjerab Wah ini Menjerab itu Artinya bahwa Kemampuan arang Untuk ketika Pemupukan kelapa sawit Dilakukan Dia mampu menjerab Mampu mengikat Karena bahwa Arang atau karbon ini Adalah berongga Ketika dia menjerab 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 Sehingga ketika Rilis Misalnya Pemupukan KCL Dengan adanya Kalium K plus Kemudian Ada Pemupukan urea Bisa menjadi Nitrat NO3 min Ataupun Yang lainnya Ion-ionnya itu Bisa terserap Kesini Sehingga akan Mengurangi Faktor Akan mengurangi Faktor kehilangan Nah ini Sangat penting Ketika Ketika penanaman Anggrek sendiri Menggunakan arang Karena dia Pemupukannya juga Bisa lewat arangnya juga Karena dia bisa Menjerabnya itu Sehingga bahwa Penggunaan arang Secara umum Adalah bagaimana Mengefisiensi Hampir seperti abu Kalau abu Mungkin tidak bisa Kapasitas kuartiannya Sangat sedikit sekali Dibandingkan dengan arang ini Sehingga Jangan kaget Ketika ada penanaman Misalnya Bekas pembakaran Kemudian ada arangnya Abunya diaplikasikan Akan meningkatkan pH Begitu juga dengan arangnya Arangnya akan sangat Mengefisiensi Penggunaan Unsur hara Atau dari Pemupukan yang kita laksanakan Secara Secara Mekanismenya Sekali lagi Arang yang ada Jangan bongkahan Diberikan Tapi dikeras dulu Dihancurkan Diayak Kemudian diaktifasi Aktifasinya seperti apa Bapak Hendi Kalau memang Tidak bisa mengaktifasi Ya sudah Tebar saja Tidak ada masalah Tapi kalau bisa diaktifasi Adalah ini Penggunaan Apa ini Pemutusan ranting karbon Ditambah dengan NaOH Misalnya Ataupun secara fisik Dipanaskan lagi Kemudian diuapkan Dan sebagainya Mungkin ini untuk Kelas-kelas Produksi bisa Tapi kalau untuk petani Tidak usah Habis dikayak Tebarkan saja Nanti akan Karbon akan meningkatkan Efisiensi Penggunaan pupuk Yang diberikan oleh Bapak Ibu semua Lihat pemupukannya Baik pupuk tunggal Ataupun pupuk Majemuknya Kemudian secara Bapak Garis besar Ini saya ambil Di beberapa Literatur Bahwa Fungsi arang Itu yang pertama Mending memperbaiki Porositasnya Selain sebagai Kemampuan untuk Meningkatkan kapasitas Tukar kation Ataupun Mengefisiensi Penggunaan Unsur hara Mengurangi faktor Kehilangan Dan sebagainya Tapi bahwa Karena dia Merupakan bahan organik Dia akan meningkatkan Porositas Hal ini Sangat penting Ketika Bapak Ibu semuanya Menggunakan Media Tanah Lihat Atau misalnya Lahan kita adalah Lihat berat Yang faktor Air meresapnya Sangat rendah sekali Maka Ini bisa digunakan Sebagai Untuk meningkatkan Pori-pori Dalam tanah kita Sehingga Akan membantu Percepatan Pertumbuhan akarnya Karena kalau akar terlalu Berada pada Lahan liat Yang sangat berat Porositasnya Ataupun rongga-rongganya Rendah Maka dia Pertumbuhannya Juga tidak akan bagus Ini kalau untuk Tanaman buah Sangat penting sekali Kemudian Buffer atau penyangga Tadi yang saya sampaikan Bahwa dia sebagai Penyangga Karena dia akan Meningkatkan Kapasitas Sukarkationya Kemudian yang selanjutnya Bahwa apalagi Pelahan marginal Selanjutnya adalah Berada pada Daerah pasiran Misalnya Daerah pasiran Sekali lagi Bahwa yang Seperti kita ketahui Bahwa pasir sendiri Tidak memiliki Kemampuan untuk Menjerap air Dan menjerap Uncur haram Ketika ada Sumber arang Yang besar Sekali lagi Harus dihitung Setara ekonomisnya Karena arang sendiri Kalau kita beli Juga mahal Ketika ditambahkan Dengan arang Maka Bahwa Kondisi Lahan berpasir Juga akan memiliki Kemampuan menyimpan air Karena arang Juga serapan airnya Sangat besar Kemampuan Menyerap airnya Juga benar Dan yang selanjutnya Adalah menyerap Uncur haram Toksik Karena bahwa Kita tahu sendiri Bahwa arang Hampir sama Juga arang yang Misalnya kita Apa namanya Lagi Apa namanya Maha Mencret Mencret itu Kemudian kita Menggunakan arang Sebagai untuk Menyerap Uncur haram Toksik Karena dia Berongga Akan mampu Menyerapnya Sehingga hal ini Sangat penting Bagi para Planter Para petani semuanya Jika memang Ada sumber arangnya Kenapa enggak Kita coba Kita tambahkan Ke lapangan Untuk meningkatkan Kemampuan tanah itu sendiri Baik secara porositas Buffer Atau penyangga Dengan adanya Peningkatan kapasitas Kerkation Dan penyimpanan air Ini sangat bagus sekali Untuk kita Jalan Namun Harus dihitung Secara Skala ekonominya Karena bahwa Arang sekam Arang Arang secara umum Apa-apa Arang kayu Apalagi Arang kayu Yang untuk masak Juga sangat mahal sekali Ketika kita gunakan Untuk memopokan Tanaman kita Tapi tidak ada salahnya Kalau misalnya ada Limbah yang Limbah berupa arang Maka bisa kita gunakan Untuk tanaman kelapa sawit kita Mungkin saja dulu Yang dapat saya sampaikan Semoga Allah Memberikan saya Anda semuanya Kesehatan dan kebahagiaan Tanpa syarat Dimudahkan jalan rezekinya Dan semoga Allah Memberikan keluarga kita Adalah keluarga Surga ke depannya Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih